Ya pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang mengangkat tema melestarikan kearifan lokal melalui media penyiaran untuk membangun Jambi mantap 2024. Dalam hal ini Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPDI Provinsi Jambi, Joni, mengatakan lembaga penyiaran bisa mengangkat kearifan lokal ke penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Jumat 24 Desember 2021 bertempat di salah satu hotel di kawasan Patimura, Kota Jambi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran atau P3SPS yang mengangkat tema melestarikan kearifan lokal melalui media penyiaran untuk pembangunan Jambi Mantap 2024. Acara dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman didampingi Ketua KPID Provinsi Jambi, Joni Iskandar, dan dihadiri anggota DPR RI yang juga Ketua LAM Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, Kemas Al-Farabi, diikuti peserta dari lembaga televisi dan radio penyiaran publik serta televisi dan radio swasta. Ketua KPID Provinsi Jambi, Joni mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran berkenaan tentang P3SPS terkait masalah kearifan lokal, agar konten-konten yang ditayangkan di televisi dan di radio itu tidak hanya menyalahi aturan dan tidak keluar dari regulasi yang ada. Joni berharap dari stasiun televisi berjaringan yaitu stasiun televisi swasta nasional yang ada di Jambi bisa menayangkan kearifan lokal di stasiun televisi mereka, agar orang Indonesia tahu bahwa Jambi kaya akan sumber daya alamnya. Lembaga penyiaran bisa mengerti terkait masalah kearifan lokal dan juga bisa mengangkat kearifan lokal ke penyiaran yang ada di Provinsi Jambi agar memang budaya lokal dan kearifan lokal ini bisa dibumingkan bahwa memang Jambi kaya akan sumber daya alamnya yang memang berpotensi untuk bisa mengangkat nama Jambi di mata nasional. Dalam kesempatan itu, Hasan Basri Agus yang hadir sekaligus menjadi narasumber selaku ketua lembaga adat Jambi menyebut agar siaran maupun tayangan tentang kearifan lokal budaya Jambi untuk dikembangkan melalui lembaga penyiaran, baik stasiun TV maupun radio. Sehingga masyarakat Jambi ikut merasakan bahwa Jambi itu besar dan tentunya bangga sebagai warga Jambi karena bisa mengangkat nama Jambi di mata nasional melalui penyiaran. Dan yang jelas memang kita harapkan kepada teman-teman radio Jambi tolong yang bangga dengan kondisi Jambi dan tolong siarkan budaya-budaya Jambi, tolong siarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Jambi sehingga masyarakat Jambi itu merasakan bahwa Jambi itu besar, Jambi itu hebat dan di mana saja dia berada, dia merupakan banyak yang bangga sebagai orang Jambi. Manager program Jek TV, Robby Jefriadi memberikan apresiasi yang positif dalam acara yang digagas KPID Provinsi Jambi itu. Jek TV saat ini dijelaskan Robby memiliki beberapa program-program news maupun entertain yang sudah dilaksanakan dengan mengangkat kearifan lokal Jambi seperti program Borgol, Iko Britanta Hapo-Hapo dan Made in Jambi. Dirinya berharap dengan program-program konten lokal, Jek TV kedepannya tetap dikembangkan dengan program-program lainnya agar bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia melalui siaran Jek TV Inspirasi Ito. Terima kasih kepada KPID Provinsi Jambi yang telah menelenggarakan kegiatan P3 IPS dengan tema melestarikan kearifan lokal melalui media. Tapi Jek TV sangat setuju dan mendukung program ini dan Jek TV saat ini beberapa program yang sudah kita laksanakan dengan mengangkat kearifan lokal di Provinsi Jambi namun ini tetap kita kembangkan dengan program-program lainnya.